So Yeji ini dapat menaklukkan dan juga menguasai hati mereka dan juga fisik dari mereka Apa yang ditunjukkan di drama kek? Bener-bener si So Yeji, serius Junggu ya, Annyong, Yusra Kim Im Nida, welcome back to my channel Gimana kembali kalian hari ini? Pastinya bebek aja dong ya Dan buat kalian yang gak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up Kalian sudah lihat, ya, pake suspender Jadi kalau pake suspender, keingat sama lagunya Girls Day yang Gives expectation Jadi serasa pengen hari ya, bos Oke, kali ini kita akan ngebahas mengenai So Yeji Jadi kita gak akan ngebahas panjang lebar mengenai apa yang terjadi padanya, tentang kontroversinya, tentang dia yang oplas atau enggak Tapi, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang kenapa sih So Yeji ini dapat memikat hati pria Dan kenapa dia ini juga ngebuat para pria yang jatuh cinta padanya, pasti bucin banget Soalnya kalau putus sama So Yeji, itu pasti nanti mereka akan depresi dan bahkan ada yang katanya kayak mau bundir gitu guys, sumpah Ini kenapa So Yeji bisa dapat seperti itu nih? Mungkin kalian bisa belajar nih dari So Yeji ya But way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi Pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku, caranya cukup gampang Kalian tekan tombol subscribe, serta bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-pop portion lain Banyak banget sertanya ya Tanpa bahas-bahas lagi, langsung aja yuk kita bahas Work sama-sama So Yeji adalah seorang aktris ternama dari Korea Selatan yang lahir pada tahun 1990 Dia itu memiliki berat 49 kg dengan tinggi 169 cm Jadi dapat kita katakan bahwa So Yeji ini adalah salah satu aktris yang memiliki tubuh yang benar-benar ideal banget Udah tinggi, habis itu beratnya juga wow, sangat ideal banget, serius Selain itu, dia juga terkenal akan pinggangnya yang benar-benar ramping Dan ngebuat pasti banyak para wanita menjadi iri dengannya Dia juga pernah tampil di berbagai drama yang populer Mulai dari Save Me Dan popularitasnya itu mulai melejit nih guys Setelah tampil dalam drama It's okay, not to be okay Bersama dengan Im So Hyun Jadi selain dikarenakan aktinya yang benar-benar membuka banget So Yeji ini juga terkenal akan suaranya yang benar-benar sexy Jadi So Yeji itu memiliki suara yang kayak deep voice banget Jadi seperti yang kalian tahu bahwa jika ada wanita yang memiliki suara yang deep Itu pasti akan menambah aura keseksiannya Contohnya nih, kalian lihat aja bagaimana Yuki dan juga Jisoo Mereka kan terkenal akan suaranya yang benar-benar deep banget Jadi dikarenakan hal itulah, mereka ini juga terkenal akan auranya yang sexy Serius guys, kalau kalian temuin ada wanita yang memiliki suara yang deep Itu pasti mereka akan sexy banget Namun ada sesuatu yang terjadi kepada So Yeji akhir-akhir ini Seperti yang kalian tahu bahwa ada salah satu mantan pacarnya Namanya adalah Kim Jong Hyun itu terjerat akan skandal masa lampau Jadi orang-orang sekarang menyoroti bagaimana dirinya dalam drama yang berjudul Time Jadi dalam drama yang berjudul Time Si Kim Jong Hyun itu kayak bersikap dingin nih guys Terutama pada pemeran wanitanya yaitu So Hyun dari SNSD Tidak hanya bersikap dingin saja Si Kim Jong Hyun ini juga dikritik Dikarenakan dia ini terus kayak nyuruh staff untuk ngubah naskahnya Yuk diubah dong naskahnya direvisi Jangan sampai ada yang namanya skinship Soalnya aku memiliki ini, permasalahan ini Jadi nggak bisa skinship kayak gitu Dan ini juga ngebuat para staffnya menjadi kesulitan gitu Dan ini juga ngebuat So Hyun waktu itu katanya menjadi sedih sih Jadi dikenakan So Hyun waktu itu juga mengalami masa yang sulit Dalam drama Time, banyak sekali dari para member SNSD Semua, semua member SNSD memberikan dukungan kepada So Hyun Dengan mengirimkan copy truck Dan bahkan salah satu member dari SNSD Siapa yang namanya? Hyo Yeon ya Hyo Yeon waktu itu nemenin So Hyun di lokasi shooting Cerita awal mengatakan bahwa perilaku dari Kim Jong Hyun itu disebabkan Dikenakan penyakitnya guys, penyakit mentalnya Dan dia juga memiliki kesulitan dikenakan hal tersebut Dan katanya dia ini juga terlalu mendalami perannya Jadi buat yang belum nonton drama Time Kim Jong Hyun memang diceritakan sebagai sosok pria yang benar-benar dingin banget Dan aku pas pertama ya nonton drama Time itu benar-benar kayak kesel banget Sama sosok dari Kim Jong Hyun Benar-benar dia tuh kayak menjiwai banget perannya serius Namun guys, ternyata setelah beberapa waktu berlalu Dispatch disini mengungkapkan Kenapa Kim Jong Hyun berperilaku seperti itu kepada So Hyun dari SNSD Dan juga kepada staff dari drama Time Ternyata hal itu dikenakan pacarnya pada saat itu Dan ternyata pacar dari Kim Jong Hyun pada saat itu adalah So Ye Ji Dan disini pihak dari Dispatch itu telah mengungkapkan Bagaimana conversation antara So Ye Ji bersama dengan Kim Jong Hyun Dari conversation mereka dapat kita simpulkan Disini So Ye Ji itu meminta nih kepada si Kim Kakushi Jangan sampai ya ada adegan skinship Kalau bertemu sama pemeran wanita atau bertemu sama staff wanitanya Itu tolong sikapnya kayak kaku ya Dan Kim Kakushi disini bilang Oh aku udah nyuruh kok staffnya buat revisi gitu Dan pas aku ketemu sama ini Sikapku juga kaku Oh ya Kim Kakushi tolong dipertahankan ya Itu guys isi percakapannya Jadi dikenakan conversation antara dirinya bersama dengan Kim Jong Hyun ini Terpublish oleh pihak Dispatch So Ye Ji pun terbawa Kenapa So Ye Ji terbawa dalam permasalahan ini Karena netizen disini berpikiran Bahwa So Ye Ji itu memegang kendali yang besar Atas perilaku dari Kim Jong Hyun Baik kepada So Hyun dan juga staff dari Drama Type Tapi guys seperti yang kalian tau yang namanya netizen ya Netizen itu kan suka banget nih Ngumbar bagaimana keburukan dari seseorang Begitu juga dengan So Ye Ji Jadi banyak sekali dari netizen ataupun haters dari So Ye Ji Itu kayak ngulik bagaimana masa lampau dari So Ye Ji Yang katanya bersekolah di ini Yang katanya Oplas juga Yang katanya melakukan kekerasan juga di sekolah Intinya banyak banget Tapi hal tersebut sudah diklarifikasi oleh agensi Mulai dari dirinya yang melakukan kekerasan sekolah Itu katanya tidak benar Habis itu mengenai dirinya yang bersekolah Itu juga udah diklarifikasi Pokoknya semuanya sudah diklarifikasi Tapi ada satu yang menjadi topik Pembincangan hangat di kalangan para netizen adalah Mengenai blind item yang katanya Itu telah terungkap Seperti apa sih blind item? Dan hubungannya dengan So Ye Ji apa? Jadi nih guys Pada tahun 2018 lalu Itu kan ada sebuah blind item nih Yang muncul di tengah-tengah publik Judulnya adalah Seorang pacar yang kayak lebih menakutkan gitu nih Daripada hantu Aktris G ini terkenal Dikanakan mendominasi sepenuhnya fisik Dan juga mental pacar selebritasnya Karena dia masih rookie Dia katanya hanya mau berkencan nih Dengan selebriti pria yang populer Ada cerita terkenal Tentang bagaimana seorang mitang hal yu hak Melompat ke jalan ketika G putus dengannya Setelah dicampakkan H ini akan pergi ke agensi G Dan melakukan diet Saat G akan berdiet Selain itu ada juga bintang tampan Yang lainnya Mencoba bundir gitu nih guys Setelah putus bersama dengan G Pria yang sekarang dia kencani Itu adalah teman dekat Bintang top J Dan seperti biasanya nih guys G ini akan selalu meremehkan Dan juga mendominasi fisik Dan juga hati pria tersebut Tapi masalahnya nih guys Bintang papan atas G Itu katanya didominasi oleh G Dan bertingkah seperti orang bodoh Mereka yang tidak terlalu paham Bahkan curiga Bahwa sebenarnya G ini berpacaran dengan G Apakah itu emang kekuatan Yang besar dari seorang G? Dan melalui video seorang youtuber yang terkenal Di sini dia itu telah Mengungkapkan identitas Di balik tokoh blind item tersebut Untuk G sendiri udah pada tau G itu adalah So Ye Ji Dan untuk bintang hal yu si ha Itu adalah Yunho dari TPSQ Sedangkan untuk bintang top J Itu adalah Kim So Hyun Dan Kim So Hyun ini Itu memiliki sepupu Dan sepupu dari Kim So Hyun ini Adalah founder dari Co Medalist Dan sepupu dari Kim So Hyun inilah Yang berpacaran dengan So Ye Ji saat ini Itu katanya nih guys Dan untuk bintang Seleb Dan untuk bintang yang terkenal Yang katanya mencoba untuk bundir Itu adalah Kim Jong Hyun sendiri Dan kalau kita berbicara sedikit ya guys Mengenai hubungan Antara Yunho TPSQ Bersama dengan So Ye Ji Kalau aku gak salah ya Seperti berita yang aku baca Itu SM Entertainment kan pernah ngebantah Hubungan di antara mereka Katanya So Ye Ji dan juga Yunho Itu tidak berkencan Terus mana yang harus kita percaya nih Apakah blind item Atau klarifikasi dari SM Entertainment Karena guys Blind item ini Itu kayak merupakan topik di bahan Di antara kalangan para media Tapi di sini Orang-orang di media Yang mengungkapkan blind item tersebut Tidak mempublish identitas Dari si pemilik cerita Jadi kita tuh Sebagian netizen dibuat bertanya-tanya Ini siapa sih yang dimaksudkan oleh medianya Itu loh guys Dan nantinya blind item ini sih Biasanya akan terungkap Seiring jalannya waktu Tidak hari itu Atau tidak di tahun itu Contohnya kayak gini Blind itemnya tahun 2018 Tapi terungkapnya di tahun 2021 Wow Dari hal ini dapat kita simpulkannya Bahwa So Ye Ji ini Emang memiliki satu persona Yang mana personanya ini Dapat memikat hati pria Dan gak hanya memikat hati pria saja So Ye Ji ini Dapat menaklukkan Dan juga menguasai hati mereka Dan juga fisik dari mereka Jadi kalian itu pasti bertanya-tanya nih guys Apa sih rahasia dari seorang So Ye Ji Kenapa dia dapat melakukan hal tersebut Jadi untuk mencari hal tersebut Di sini netizen itu kayak detektif gitu loh guys Jadi mereka itu kayak mengubuk-ubuk Bagaimana So Ye Ji di masa lampau Dan Salah satunya adalah dengan melihat Bagaimana So Ye Ji Dalam behind the scene Untuk drama Dan juga bagaimana So Ye Ji Dalam interviewnya Contohnya adalah Dalam video behind the scene Untuk It's okay not to be okay Di sana So Ye Ji ini Terlihat kayak ceria gitu loh guys Dan juga Kayak melakukan hal-hal Yang tak terduga Misalnya nih guys Saat sedang berlatih Katanya ada adegan Dimana Kim So Hyun itu kan Kayak Nyentuh nih rambut dari So Ye Ji Nah habis itu So Ye Ji ini kayak berbalik gitu nih Nanti dia itu kayak Akan mencium tangan dari Kim So Hyun Dan dalam video lain So Ye Ji Juga dengan santai Menyentuh rambut dari Kim So Hyun Saat berlatih adegan Dan dia juga akan mengatakan Hal-hal untuk membuat jantung Dari Kim So Hyun itu berdebar-debar Dan selama wawancara Dimana kedua aktor utama Harus memperkenalkan drama It's okay not to be okay So Ye Ji ditanya nih Apa sih itu Kang Tae Bagi Moon Young Buat yang belum tahu Kang Tae ini adalah Karakter yang diperankan oleh Kim So Hyun Sedangkan untuk Moon Young Itu merupakan karakter Yang diperankan oleh So Ye Ji Nah disini So Ye Ji menjawab Dia itu adalah hatiku Kim So Hyun pun terdiam Beberapa saat Sambil tersenyum dengan lebar Gak hanya itu saja nih guys Ada juga contoh lain Dimana So Ye Ji terlihat Mempesona Kim So Hyun Dengan aksi hangatnya Selain itu Ada juga video lain Yang menarik Minat netizen di masa lampau Jadi selama wawancara Untuk Diary of a Night Watchman So Ye Ji menjelaskan Kepada pewawancara Bahwa dia dengan ingin Mengungkapkan perasaannya Terhadap pria yang disukainya Dia menjelaskan Saya pikir Saya punya persona Androgini Jadi saya itu punya Nama panggilan Bahwa saya itu Seperti laki-laki Kemudian So Ye Ji ini pun Menoleh ke arah Yun Ho Untuk bertanya Kamu tahu kan So Ye Ji pun terus menjelaskan Bahwa dia tidak pernah Benar-benar naksir Apapun Karena dia Akan secara terbuka Untuk mengungkapkan Perasaannya Kepada pria Yang disukai Jadi Dikanakan hal ini Banyak sekali dari netizen Yang berpendapat nih guys Bahwa Alasan dibalik Kenapa So Ye Ji ini Begitu memikat Di hati banyak pria Adalah dikanakan Bagaimana sikapnya tersebut Ya Dirinya yang kayak Laki-laki gitu guys Maksudnya laki-laki Di sini adalah Dia itu kayak Bersikap seperti Pemimpin gitu loh guys Untuk memimpin suatu hubungan Jadi kalau dia Suka sama someone Itu yaudah Si langsung bilang Yaudah Aku suka sama kamu Aku pengen kejar kamu Jadi keinget sama dramanya Yang it's okay Not to be okay ya Jadi dalam drama tersebut Dia juga kayak gitu Dia yang kejar Kim So Hyun Dan mengatakan bahwa Aku suka sama kamu Dan itu juga yang ngebuat Karakter Yang diperankan oleh Kim So Hyun Juga jatuh cinta Sama Moon Young Jadi kayak Apa yang ditunjukkan di drama Kayak Bener-bener Si So Ye Ji Serius Dan aku dapat paham Kenapa banyak pria Yang mungkin terpikat Dengan apa yang dilakukan Oleh So Ye Ji Karena itu Mungkin akan ngebuat Pria tersebut juga Merasa nyaman Dan juga ya Merasa bener-bener Kayak ada loh Orang yang bener-bener Suka sama dia Kan kebanyakan Dari wanita Jaman sekarang Itu kalau Suka sama-samaan kan Biasanya nih Lebih nyimpan gitu ya Kalau So Ye Ji ini Enggak Langsung aja gitu Ungkapin Jadi buat kalian Yang mungkin Pengen Naklukin hati Banyak pria Ya harus pake Cara So Ye Ji ya Kayaknya harus Lebih ceplos-ceplos Harus lebih berani gitu Untuk ungkapin Perasaan kalian Dan jangan lupa juga Buat Lebarkan persona kalian Supaya Mereka semua juga Suka sama kalian Dan kalau mengenai Masalah dia yang Posesif sama pacarnya Atau gimana Atau dia yang Terlalu memerintah Pacarnya Atau gimana Aku sih no comment ya Karena itu adalah Urusan pribadi dari Seseorang gitu Apalagi ini juga Menyangkut tentang Personality dari Samuan Dan kita juga Tidak pernah berhak sih Untuk mencampuri Bagaimana personality Dari seseorang gitu Karena Begitulah sifatnya guys Kalau memang Orang tersebut Tidak suka dengan sifatnya Ya udah gitu Tinggal tinggalin aja gitu ya Kalau dia dapat Menerima sifat dari Si So Ye Ji Seperti itu Ya udah gitu Langsung aja gitu Join Dan juga bersama-sama Together Kalau dia emang Gak suka sama sifat Dari So Ye Ji Seperti itu Ngapain harus dipertahankan Bener gak guys Dan dikarenakan Kontroversi ini guys Berbagai perusahaan Seperti merek Cosmetic AK Beauty Luna New Origins Lalu ada juga Plora Batin Dan merek Tofeng AER Telah menghapus Semua jejak So Ye Ji Dari situs web Dan juga promosi mereka Merek Sun Glass Yaitu Riti Juga mengubah status Youtube Dari semua iklan Mereka dengan So Ye Ji Menjadi pribadi Dan menghapus Video kolaboratif Berjudul Kolaborasi Riti X So Ye Ji Sejak berbagai Advertisement Itu memutuskan Hubungan dengan So Ye Ji Aktris tersebut Diperkirakan Harus membayar denda Senilai miliaran won Atau jutaan US dollar Dikanakan Pelanggaran kontrak Dan juga Pembatalan iklan Pembatalan iklan tersebut Disebabkan Dikanakan aktris tersebut Saat ini terlibat Dalam berbagai kontroversi Ya cukup sedih juga sih Melihat apa yang terjadi Dengan So Ye Ji Ya semoga dia juga Dapat melewati hal ini Karena kontroversinya Bukan hanya satu Kontroversinya Dua, tiga, empat Gila banyak banget Oke cingguh Sekian aja untuk hari ini Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan Baik dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin nih ada kesalahan informasi Kalian bisa koreksi aku Dengan cara Comment di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Gak usah Goodbye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa